Intro Assalamualaikum adik-adik semua. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat dan dilindungi Allah SWT. Perkenalkan saya di Dodu Dindo, yang akan memberikan informasi edukasi dengan teknologi Artificial Intelligence. Selama video ini berlangsung adik-adik, dimohon untuk tenang dan simak baik-baik cerita ini, karena nanti kakak Dodu Dindo akan memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Dodu Dindo, kali ini kak Dido akan jalan-jalan ke Mekah, untuk berikan informasi edukasi menarik. Simak baik-baik ya, nanti akan ada pertanyaan dari kakak Dodu Dindo. Haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh umat muslim yang mampu secara finansial dan fisik. Ibadah haji ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Pada masa praislam, orang-orang Arab pagan di Arabia memandang Kaabah sebagai pusat Qiblat mereka. Namun, setelah Nabi Muhammad melakukan reformasi terhadap ziarah praislam orang-orang Arab pagan, pola haji Islam saat ini didirikan. Selama abad pertengahan, peziarah akan berkumpul di kota-kota besar seperti Basra, Damascus, dan Cairo untuk pergi ke Mekah dalam kelompok maupun karavan yang terdiri dari puluhan ribu peziarah. Dalam sejarah haji yang cukup panjang, suku-suku nomaden Padang Pasir, yang dikenal sebagai Badui, telah menjadi isu keamanan yang agak ketat untuk kafila haji. Sekali lagi, sepanjang sejarah perjalanan ziarah ke Mekah telah menawari para peziarah dan juga para pedagang profesional kesempatan untuk melakukan berbagai aktivitas perdagangan, baik dalam perjalanan maupun di Mekah, Damascus, dan Cairo. Nah, tadi sejarah singkat tentang dilakukannya haji Sobat Dudindo. Rukun Islam ada lima hal dasar yang diajarkan dalam agama Islam. Lima hal tersebut antara lain satu, mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua, melaksanakan salat. Tiga, melaksanakan puasa. Empat, membayar zakat. Dan lima, pergi haji. Kelima rukun itu disebut dalam hadits Jibril. Haji adalah rukun Islam nomor lima, di mana ibadah ini sangat dianjurkan bagi umat muslim yang mampu. Sebagai umat muslim, pastinya Anda juga ingin berhaji ke Tanah Suci sebagai bentuk pelaksanaan lima rukun Islam. Namun, sebelum itu, mari kenali dulu pengertian haji, termasuk syarat melaksanakannya, rukun, jenis, dan keutamaannya. Hukum ibadah haji tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 97 yang menyebutkan bahwa melaksanakan ibadah haji kebaitullah termasuk salah satu kewajiban manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat dalam surat tersebut pun menyebutkan siapa yang wajib haji, yakni orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya, Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya, Baitullah, maka amanlah dia. Di antara, kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji kebaitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Sobat Dudindo, yuk kita simulasi berangkat naik haji. Sudah siap? Bismillahirrohmanirrohim. Sub indo by broth3rmax Sekarang Kak Dido sedang ada di dalam pesawat perjalanan menuju Bandar Udara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz di Mekah. Perjalanan dari Jakarta menuju Mekah dengan pesawat sekitar 13 jam. Miqat artinya batas waktu dan tempat melakukan ibadah haji serta umrah. Terdapat dua macam miqat, yaitu miqat zamani, batas waktu, dan miqat makani, batas tempat. Batas waktu untuk melakukan ibadah haji adalah pada bulan syawal, zulkaidah, dan zulhijah. Sementara itu, batas tempat untuk memulai ibadah haji terletak di beberapa kota dan tergantung dari arah kedatangan jamaah haji. Adapun urutan pelaksanaan ikhram, ialah sebagai berikut. 1. Mengerjakan mandi sunnah. 2. Mengerjakan wudhu. 3. Mengerjakan pakaian ikhram. 4. Mengerjakan sholat sunnah ikhram. 5. Mengucapkan niat haji dan. 6. Berangkat menuju arafah dengan membaca talbiah. Ini dimana ya? Waduh Kak Dido tersesat di padang pasir. Aku paling takut sama hewan unta. Mudah-mudahan tidak ketemu hewan unta. Ada unta. Aku takut. Kabur! Tolong! Dido dikejar unta! Tolong! Astagfirullah! Ternyata Dido hanya bermimpi. Hehehe. Kak Dido punya pengalaman buruk. Dulu pernah dicium unta jadi takut sama unta hehehe. Jadi malu Dido. Hai? Ternyata Dido. Labba ke Allahumma labbaik. Labba ke Allahumma labbaik. Laba ke Allahumma labbaik. Laba ke Allahumma labbaik. Inweda ilhamda. Wa nimeumma labbaik. Laba ke Allahumma labbaik. Sobat Dudindo, tadi adalah bacaan Talbiah. Setelah membaca Talbiah, jamaah disunnahkan untuk bersalawat pada Nabi Muhammad. Kapan Talbiah dibaca? Talbiah dimulai setelah mengucapkan niat ihram dari Miqat, baik dalam konteks ihram haji atau ihram umrah. Waktu berakhirnya pengucapan Talbiah adalah, ketika seseorang yang melaksanakan umrah akan memulai tawaf, bagi jamaah yang melakukan ibadah umrah. Ketika seseorang yang melaksanakan haji telah menyelesaikan melontar jamrah akabah, pada tanggal 10, Zulhijjah bagi jamaah yang melakukan ibadah haji, kemudian menggantikan Talbiah dengan kalimat takbir. Baik Sobat Dudindo, kita mulai urutan prosesi haji atau umrah. Tujuh urutan manasik ibadah haji yang sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama adalah melaksanakan ihram, yaitu memakai pakaian ihram dan membaca niat ihram. Pakaian ihram untuk jamaah laki-laki adalah kain yang panjang dan tidak dijahit. Sedangkan untuk jamaah perempuan adalah pakaian yang menutup aurat. Urutan yang kedua, saat melakukan persiapan manasik ibadah haji adalah simulasi wukuf di Padang Arafah. Wukuf merupakan salah satu tahapan ibadah haji, di mana para jamaah berkumpul bersama di Padang Arafah untuk berjikir dan berdoa. Urutan yang ketiga, jamaah juga harus diberitahu mengenai kewajiban untuk menginap di Muzdalifah dan Mina. Tujuan dari menginap di Muzdalifah adalah mengumpulkan kerikil untuk melaksanakan lempar jumrah keesokan harinya. Ketika berada di Mina, jamaah bisa beristirahat dan di kawasan ini juga terdapat banyak sekali tenda jamaah haji. Bahkan kawasan Mina ini juga dijuluki sebagai kota tenda, karena banyaknya tenda yang berdiri di sana. Urutan yang keempat, Salah satu yang wajib dipelajari saat manasik haji adalah melempar jumrah akabah. Jamaah harus tahu bahwa ketika melempar jumrah batu kerikil, tidak boleh dilempar semua secara bersamaan. Tetapi, harus dilemparkan sebanyak tujuh butir setiap kali melempar kali ke arah jumrah. Urutan yang kelima, tawaf, adalah kegiatan mengitari kaabah sebanyak tujuh kali dan disunnahkan sambil membaca bacaan talbiah. Tawaf ifadah merupakan salah satu hal yang wajib dilaksanakan oleh para jamaah haji. Jika tidak melaksanakan tawaf ini, maka hajinya akan dianggap tidak sah. Urutan yang keenam, sai, merupakan salah satu rentetan kegiatan dalam ibadah haji, yaitu berlari-lari kecil antara bukit syafa dan marwah. Alat peragam manasik haji bisa digunakan untuk simulasi yang satu ini, supaya jamaah bisa tahu kira-kira seberapa jauh jarak antara bukit syafa dan marwah. Urutan yang ketujuh, tahapan manasik ibadah haji. Yang terakhir adalah tahalul akhir sebagai tanda selesainya seluruh rangkaian ibadah haji. Jamaah harus tahu bahwa setelah melaksanakan tahalul akhir atau memotong rambut ini, seluruh larangan ikhram sudah tidak berlaku. Dalam setiap pelatihan manasik ibadah haji, setidaknya sembilan hal di atas harus diajarkan kepada para jamaah. Sehingga ketika sudah berada di tanah suci, para jamaah haji tidak kebingungan dan bisa beribadah dengan baik. Nah itu dia Sobat Dudindo sedikit tentang prosesi haji dan umrah. Semoga dapat menambah informasi edukasi. Jangan lupa subscribe channel ini. Video kegiatan kamu akan di-upload di channel ini loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.